Polda Jawa Barat akhirnya merilis tersangka baru kasus pembunuhan Vina Cirebon pada minggu 26 Mei 2024. Dalam konferensi pers yang digelar, sosok Peggy Setiawan alias Perong yang ditangkap pada selasa 21 Mei 2024 itu turut dihadirkan. Kabin Humas Polda Jabar, Kombes Paul Jules Abraham Abbas lantas mengurai keterlibatan dan peran Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Dikutip dari Tribun News, Peggy mengejar Eki dan Vina mengenakan sepeda motor dan memukul keduanya dengan tangan kosong. Kemudian Peggy alias Perong atau yang menggunakan nama Samaran sebagai Robi Irawan, membonceng Eki menuju lahan kosong di belakang bangunan showroom mobil. Ia kemudian menyebutkan samurai pendek ke Eki dan memukul Vina hingga berdarah. Mirusnya, di saat kondisi Vina lemas, Peggy melayangkan ciuman dan memegang bagian sensitif korban. Kemudian Peggy membawa Vina ke flyover dan meninggalkannya. Berdasarkan keterangan saksi, Peggy juga berperan dalam pemerkosaan terhadap Vina. Terima kasih. Terima kasih.